Kita beralih ke informasi lain pemirsa setelah terjadi kelangkaan minyak goreng, beberapa merek kemasan baru bermunculan. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Makassar, Harda Ningsi menyarankan kepada masyarakat saat membeli agar melakukan pengecekan kemasan terlebih dahulu. Beberapa bulan terakhir saat terjadi kelangkaan stok minyak goreng, beberapa merek kemasan yang dulunya sering muncul di sejumlah toko ritel atau pasar modern saat ini jarang terlihat. Namun sejumlah merek baru justru banyak bermunculan. Makin banyaknya merek minyak goreng baru membuat Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan POM Kota Makassar, Harda Ningsi mengimbau kepada masyarakat untuk melakukan pengecekan dengan memeriksa label dan nomor izin edar yang tertera di kemasan. Pihak Badan POM sendiri akan terus melakukan pengawasan terhadap merek baru dan memastikan sudah terdaftar di Badan POM untuk menjamin keamanan konsumen mengonsumsi minyak kemasan. Terima kasih telah menonton!